Terima kasih Ya siapa yang sudah tak sabar menyaksikan film adaptasi serial legendaris yaitu Pocong Mumun Bagi anak-anak tahun 2000an tentunya sudah tidak asing lagi dengan serial sinetron horror berbalut komedi yang satu ini Serial yang memiliki judul Jadi Pocong ini menjadi sebuah tontonan yang begitu populer sejak pertama kali ditayangkan pada tahun 2002 Saking populernya sinetron ini mendapatkan penayangan season kedua dimana menghadirkan dua sosok pocong yaitu Mumun dan Jeffrey Nah tenang saja guys karena hantu legendaris ini akan kembali hadir dalam bentuk film layar lebar Film Mumun ini sendiri akan diproduksi oleh The Company yang sebelumnya sukses menggarap film bergenre horror Dan film ini juga disutradarai oleh Rizal Mantovani yang sukses menggarap waralawa film Kuntilanak Ya selain Haji Mandra katanya Edis Adelia juga dikabarkan akan kembali membintangi film Mumun Tetapi belum diketahui apa perannya Karena kali ini Aca Sebtriasa yang akan berperan sebagai Mumun dan Mimin Dan akan beradu acting bersama Dimas Aditya dan Volan Humonggio Aktor dan pelawak lainnya seperti Bedu, Nce Bagus, Pajar Nugraha hingga aktor Betawi Sabar Bokir Juga akan menambah sisi komedi film ini Ya seperti yang kita tahu Pajar Nugraha baru-baru ini juga membintangi film horror terlaris KKN di Desa Penari Dan sepertinya kehadirannya kali ini akan menjadi karakter yang menghibur Masih beberapa bulan jelang perilisan kita diajak bernostalgia dengan dirilisnya teaser trailer film Mumun Ya Mumun merupakan pocong yang identik dengan mata hijaunya Ia bergentayangan karena tali pocong yang belum dilepas oleh sang penggali kubur Kisah dalam film ini masih sama ya kayaknya Dimulai dari cinta sepasang kekasih bernama Mumun dan Juned Namun sayang, kisah cinta mereka harus berakhir dengan kematian Mumun Mungkin sama tertabrak mobil atau dibunuh Ya kita belum tahu Dan karena hal ini, Juned merasa amat kehilangan oleh sang kekasih yaitu Mumun Nah saat penguburan, Bang Hussein, si tukang gali kubur ternyata lupa membuka ikatan pocong Mumun Perkara itu sendiri sempat diceritakan pada Hansip yang bertugas Dan memang benar jika kejadian tersebut menimbulkan petaka bagi mereka Dan benar saja, arwah Mumun pun bangkit menjadi pocong dan menebar teror sehingga membuat geger satu kampung Dari situlah, Mumun meminta dibukakan ikatan pocong Sekaligus membalaskan dendam pada orang yang mengakibatkan ia meninggal dunia Ya teaser perdana film yang diadaptasi dari serial horror legendaris karya Haji Mandra ini Memperlihatkan berbagai adegan yang mengarah kepada kematian Mumun Sebelum akhirnya berubah menjadi sosok pocong Ya kita benar-benar dibawa bernostalgia dengan melihat teaser ini guys Teaser tersebut ditutup dengan kemunculan adegan Mandra Yang kembali sebagai Bang Hussein yaitu si tukang gali kubur Dengan sebuah dialog yang sangat khas dan akan kembali mengisi sisi komedi di film ini Dan menariknya teaser juga menyertakan sebuah adegan yang memperlihatkan pocong bermata hijau yang identik dengan sosok Mumun Walau masih samar-samar Melalui teaser tersebut, Aca Septriasa akan berperan sebagai sepasang kembar Mumun dan Mimin Ia juga diteror oleh Mumun untuk menyampaikan sebuah pesan sekaligus meminta dirinya untuk mengungkap kebenaran dari kecelakaan yang dialami Mumun Lantas, bisakah Mimin, Junet, dan Bang Hussein mengatasi teror dari sang pocong legendaris Mumun? Jika kalian pegemar serialnya dahulu, kalian wajib untuk menunggu dan menatikan versi film layar lebar ini di bioskop guys Jadwal tayang masih belum dibocorkan kapan tanggal dan bulannya Yang jelas film Mumun akan tayang pada tahun ini dan prediksi gua antara bulan September atau Oktober Ditunggu ya Ya berikut ulasan dari teaser Mumun yang baru saja keluar Gimana pendapat dari kalian? Silahkan komen di bawah Dukung terus channel ini dengan kasih like, subscribe, komen, share ke media sosial Dan jangan lupa aktifin notifikasinya agar kalian tahu update video menarik lainnya dari channel ini guys Oke universe, thanks for watching and see you next video, bye bye Gue lupa buka tali potongnya si Mumun Momen dateng bak Nasib, emang nasib Terima kasih telah menonton!